hai 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 kabar kau saudaranya yang ada di sini gitu dan tempat Hai Astaghfirullah buruk Astaghfirullahaladzim ini perjalanan menuju lokasi teman-teman ya hati ini habis hujannya hai hai Kayu tebang Kayu tebang Kayu tebang Kayu tebang Kayu tebang Keluar teman-teman Tuh Teribat teman-teman Harus hati-hati ini Soalnya habis hujan Ini jalannya lumayan jauh Sampai Sampai lokasi ini 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 selamat menikmati 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 langsung masuk saja teman-teman bau khamis banget teman-teman begitu masuk bau khamis ini bismillahirrahmanirrahim baru masuk bau khamis banget teman-teman bismillahirrahmanirrahim wih siapa selamat menikmati ui ui kretasvara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ui siapa ya selamat menikmati 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 Saya dengar daya suara Suara sak Bu Yang pahaya selamat menikmati selamat menikmati oke teman ya ini sudah sampai lokasi dan saya langsung bikin kopi teman ya soalnya habis hujan jadi ngopi itu sangat mantap ayo yang suka yang hobi-hobi atau yang suka hobi ayo ngopi kita cheese dulu oke oke langsung saja saya mau menyapa teman-teman dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya WD Channel dan saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support saya mendukung saya semoga kalian diberi rezeki yang banyak diberi umur yang panjang ya dan pokoknya kalian itu jangan sakit-sakit harus sehat terus dan harus bahagia teman-teman kalau bahagia itu didekatkan rezeki dijawabkan sama penyakitnya teman-teman ya jadi kita harus bahagia biar kita semangat teman-teman ya mau aktivitas apapun kita jadi bisa semangat ya oke teman-teman jadi langsung saja saya mau cerita histori tempat sini ya dan saya ini lokasi sekarang di rumah bekas-bekas rumah orang seorang wanita yang hamil meninggal teman-teman ya posisi lagi hamil tapi meninggal di sini ya dan ini saya tadi perjalanan lumayan jauh ya soalnya kendaraan itu gak bisa jalannya sulit ya buat ke sini soalnya ini emang udah gak dipakai jadi jalan ke arah sini itu udah gak bisa dilalui sama kendaraan ya sama motor gitu jadi saya terpaksa jalan kaki dan tadi hujan jadi agak sulit jalannya ya becak lecing pokoknya enggak ada apa-apa tempat ya oke tempat jadi langsung saja bismillahirrahmanirrahim ini belum kutuk merinding-merinding terus tempatnya belum berdiri ini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim alhamdulillah jadi disini itu ada keluarga kecil dulu tempatnya ditempati sama keluarga kecilnya disini gitu tempatnya dan seiring berjalannya waktu seorang wanita itu hamil teman-teman ya disini terus dia itu apa namanya mau melahirkan tapi namanya juga jauh dari kota ya atau dari keramaian pas dia mau melahirkan terus dia itu mungkin kurangnya pertolongan teman-teman ya jadi sampai ibunya sama anaknya itu meninggal teman-teman ya yang masih dalam kandungan itu dan semenjadi apa ibu-ibu itu meninggal yang wanita itu meninggal terus yang suaminya itu merantau ke luar jawa teman-teman ya dan sampai sekarang gak ada kabarnya teman-teman ya tapi ini kayaknya lokasi ini baru dibersihin teman-teman ya soalnya ada keluarganya juga jadi dia masih membersihkan rumah ini ya tapi ini sih gak begitu bersih masih agak kotor teman-teman ya dan si yang suaminya itu suami sampai sekarang gak pernah pulang dan gak ngasih kabar ke saudaranya yang ada disini gitu dan tempat ini itu kata warga sekitar ya tapi ini jauh sih soalnya dari pemukiman warga teman-teman ya dan yang paling dekat itu ada satu rumah itu pun lumayan jauh ya jadi disini itu setiap hampir setiap malam teman-teman ya jadi mendengar suara kayak orang lagi masak kayak orang lagi nyabu kayak orang lagi ketawa-ketawa gitu di alahnya di rumah sini teman-teman ya dari rumah terbengkala ini yang udah bertahun-tahun gak di huni ya sebenarnya ini tembok-temboknya dilimnya gitu ya masih lumayan mokok cuma ada sebagian saja yang retak-retak seperti ini tapi yang sebelah depan-depan kayaknya masih bagus dan mudah-mudahan saya disini tidak terjadi apa-apa teman-teman ya dan aman saja dan ini saya ntar mau coba eksperimen teman-teman ya saya mau tidur yang kepalanya di pintu ya di pintu kepalanya di luar terus badannya yang separuhnya lagi kakinah di dalam saya mencoba eksperimen ya bukannya saya menantang atau gimana ya saya cuma mau pembuktian saja tapi mudah-mudahan aman ya tapi ntar kalau terjadi apa-apa saya langsung pulang saja teman-teman ya oke jadi pokoknya intinya disini dulu ada keluarga tegil yang menempati di tempat sini dan istrinya itu meninggal disebabkan karena hamil hamil mau melahirkan mungkin kurangnya cepat kurangnya cepat pertolongan ya jadi dia itu tidak tertolong oke jadi misalnya mau ngopi dulu teman-teman ya ayo yang suka ngopi soalnya ini kopinya belum tak serif tadi teman-teman ya soalnya telinga 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 saya agak risih teman-teman ya kayak ada suara-suara di dalam di dalam sana ya suaranya arahnya dari sana tapi saya belum lihat ntar kita lihat dalam bang saja teman-teman ya oke teman-teman jadi kita lihat hasil saya sebenarnya agak risih teman-teman ya dengar suara kayak gitu oke oke teman-teman kita lihat dulu ya tadi sebenarnya suara apa yang ada disini ya soalnya dari tadi saya risih banget lo kayak bau amis banget teman-teman disini ya dari saya datang tadi bau amis banget menyengat menyangat teman-teman Hai astagfirullahaladzim siapa ya lu rata Hai Oke teman-teman ya Jadi ini saya Udah mau tidur teman-teman ya Dan udah mantuk ini udah jam Astagfirullahaladzim Ini udah jam 11 lebih teman-teman ya Jadi saya mau tidur Tapi saya tidurnya gak disini teman-teman ya Oh iya Jadi ini saya gak masak teman-teman ya Soalnya saya mau berangkat kesininya Itu udah makan Perut udah terisi teman-teman ya Jadi Kalau saya masak disini Ntar malah mubesir teman-teman ya Gak dimakan Malah kasihan sama makanannya teman-teman ya Jadi saya gak masak Ini cuma bikin kopi saja Kalau kopikan buat anget-anget teman-teman ya Oh iya teman-teman Jadi ini saya Mau ngabisin kopi dulu Ntar ketemu lagi Pas saya mau tidur teman-teman ya Oke pokoknya Mantap Oke teman-teman ya Saya mau tidur disini teman-teman ya Mudah-mudahan Tidak terjadi apa-apa ya Tapi kalau misalnya ada apa-apa Saya langsung Langsung mubulan saja teman-teman ya Oke Jadi saya mau tidur saja Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah mengemit ya Tidak terjadi apa yang universal Terima kasih. 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 Ayo hai 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 semuanya hai 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 tempatnya sampai samping-samping rumah ini tentunya jadi nggak ada rumah sama sekali jauh semuanya saya mau lihat ke samping sini saya penasaran juga sama samping rumah semuanya 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 Hai disini tadi saya melihat tonton ya hai 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 siapa ya hai lho hai 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 huruf banget ini di belakang rumah ini malah teman-teman ya Astagfirullah cium hai 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 ih kayak suara nangis tentangnya hai hai ke suara tangisan ya hai 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 kori banget ini Astagfirullahaladzim tadi saya melihat sosok putih dengan disini berdiri ya sangat jelas sekali tapi terus hilang teman saya kaget ya hai 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tadi saya mau lihat sok lebat merah ya terbang di arah sana teman-teman ya mudah-mudahan bisa ketang ke kamera disana itu disana persis disana teman-teman ya itu ada pohon bambu disitu saya mau lihat eh siapa ya siapa suara lentaran disini teman-teman tadi ya astagfirullahaladzim wih nanting jatuh kayaknya sebenarnya ranting atau apa ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim apa ya astagfirullahaladzim hai 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 astagfirullahaladzim Sampai jumpa